Halo, balik lagi teman-teman untuk video COC Dan disini kita mau recap All Star Family Bagaimana keseruan nya, Town Hall 11 dan juga Town Hall 10 nya Ini dia Ya, dan kali ini kita lagi war di All Star Family Disini ada kumpulan member-member luar biasa Kali ini melawan Laksamana Melayu Dan wow, ini adalah klaser-klaser the best juga dari Malaysia Halo Malaysia Kali ini dengan All Star Family Yang pertama adalah menghasilkan 3 bintang Attack Town Hall 11 vs Town Hall 11 Dan ini dia Cacuk ya, Mr. Alec Nomor 6 meratakan nomor 8 Perhatikan disini All Town Hall 11 kali ini membawa berapa ya? Lupa saya 15 member Town Hall 11 nya Dan membawa 10 Town Hall 10 nya Oke, dan ya kita bisa lihat disini Penggunaan Queen Vogue Witches, Polar dan juga Valkyrie Memang jurus-jurus andalan untuk di Town Hall 11 Dan ya, perhatikan disitu Queen sangat-sangat aman ya Mendapatkan healing dan dibantu oleh Grand Warden Nah, inilah spesialnya Town Hall 11 Dibantu oleh yang namanya Grand Warden Edian Dan oke Untuk memberikan penyembuhan lebih ekstra Selain healing, selain Grand Warden juga ditambah dengan Red Spell Perhatikan 2 Red Spell sudah dikeluarkan Tidak main-main disini ya Sudah hampir 30% Diancurkan base ini oleh cukup satu Queen saja Dan ya, kita bisa lihat disini Sasaran utama Queen bukanlah Eagle Dan hanya untuk membersihkan Membuat calur Dan artinya Tinggal menyelesaikan dengan Polar Polar dan Untuk bagian tengah disitu Cukup digunakan dengan Valkyrie saja Ya, karena ada 2 Inferno Eagle, Town Hall, Bangunan CC Hanya diperlukan 1 Red Spell saja Tidak diperlukan yang namanya heal ataupun freeze Dan ya, Valkyrie disitu sudah mati Tidak jadi masalah yang penting Eagle, Inferno bisa hancur oleh yang namanya Valkyrie Good job sekali Tugas Valkyrie sangat spesial Hanya itu saja Tidak muluk-muluk Dan masih ada Bowler Barberang King Dan Queen Grand Warden Dan juga Wow Ternyata Queennya sudah mati Sorry, sorry Layarnya kecil Layarnya kecil Oke Keren buat Cacuk Cepangki Yang ini Mr. Alec Dian keren Attacknya luar biasa sekali Dan ya Dia selalu push trophy Jadi dia mendapatkan musuh-musuh yang berat juga ya Pastinya Good job sekali Dan itu Untuk war kali ini War friendly war melawan Malaysia ini Memang dibikin sangat imbang ya Membawa 50 membernya Dan ya ada Town Hall 9 nya Town Hall 9 nya lupa dari nomor bapak ya Kita lihat disini Town Hall 11 nya Ya rata-rata memang mendapatkan Dua bintang Dan memang Cukup-cukup Sengit ya Town Hall 11 itu ya Memang spesial sekali ya Town Hall 11 diratakan Dan ya kali ini Nomor 15 bisa rata Kita reply disini Langsung dari Fajar Wow Sang Fajar Fajar Desaku Dan ini All Star Menggunakan Wow Perhatikan disitu Satu Cloning Max Di Town Hall 11 Wow keren Jadi Kalau menggunakan Cloning ini Lumayan berkurang Spellnya ya Artinya Biasanya orang kalian melihat Wow pastinya Saya butuh Spell lebih banyak Tapi perhatikan Ini istimewa Dari spell Cloning ini Luar biasa keren Mendapatkan Bantuan Alhasil Satu balon Menjadi Delapan balon Wow Disitu Kita lihat disini Aksinya Oke Barbarangin Sebagai tameng Baby Dragon Untuk memangkas Dari jam 1 Supaya Barbarangin Tidak melenceng Dan Red Spell Wallbreaker Dan Baller Masuk ke tengah Queen juga masuk ke tengah Dan Grand Warden Juga masuk ke tengah Dan Ability Hanya menggunakan Ability dari Grand Warden Wow Artinya itu seperti hal yang diberi Heal Spell Dan ya Akhirnya Menceng ini yang namanya Barbarangin Tapi tidak kecemasalah Hanya untuk membunuh CC Dan hanya untuk Ya Bisa menghancurkan Satu air defense Itu sudah cukup Dan Archer Queen Bisa menghancurkan Satu Inferno Oke lanjut Perhatikan disini Lava dan Balon Moli dikeluarkan Dan ya Balon disini cukup banyak Di bawah Dan ya Tepat Membawa Cloning Spell H Spell saja Bukan yang namanya Red Spell Wow Perhatikan disini Mengeluarkan Cloning Spellnya Juga sangat Sangat Sesuai dengan Kebutuhan ya Dalam arti Ini ada jangka waktunya Cloning Spell itu Tidak selamanya Jadi Untuk dari level 1 Sampai dengan level max Waktunya memang agak Sama ya Oke Perhatikan disitu Dikeluarkan dari Di depan Town Hall Dan untuk Mengelabui Yang namanya Inferno disitu ya 8 Balon Di tengah Di atas Inferno Inferno Tidak Mempan Tidak jadi masalah Walaupun itu Level max Inferno nya Level 5 Oke Keren sekali Queen masih ada Greenwater masih ada Dan masih menisahkan Balon Keren Good job Sekali buat Wajar dari Desaku Dan kali ini Berkumpul di All Star Family Ya Keren Good job Dan saatnya bilang Edian Town Hall 11 Versus Town Hall 11 nya Oke next Selanjutnya Nanti kita lihat Town Hall 10 Versus Town Hall 10 nya Ya Di sini Town Hall 10 nya Memang sangat berat Town Hall 10 Versus Town Hall 10 Dan ini Rule nya adalah Sesama Town Hall Artinya apa Town Hall 11 Harus attack Town Hall 11 Town Hall 10 Juga harus attack Town Hall 10 Bukan ada Aturan yang bebas Seperti biasanya Biar biasa Dan Ya tepat Town Hall 10 Harus tetap Menghajar Town Hall 10 Town Hall 11 Tidak boleh menghajar Town Hall 10 Dan itu kenapa Poin nya sangat minim ya Walaupun tadi Membawa 50 member Oke kali ini Queen Ira Mister Burey Menggunakan Golem Witches Polar Dan juga Hawk Rider Perhatikan disitu Mengeluarkan 2 golem Dari jam 6 Untuk membunuh Barbera King dan Queen Mengarahkan Jump Spell Menuju ke Inferno Dan Tesla disitu Membunuh CC sekaligus Dan wow Keren Edian Ini adalah Inferno Single Target Apa artinya Ya Inferno Single Target Bisa dikelabui dengan Trop banyak Seperti halnya Miner Hawk Rider Balon Dan ya Jangan khawatir Inferno Single Target Hanya selang beberapa detik Tapi kalau kalian menggunakan Queen Walk Hati-hati Langsung Mati di tempat disitu Ataupun menggunakan Golem Dengan cepat Akan hancur Dan ya Penggunaan Hawk Rider Cukup menggunakan 3 heal spell Bukan menggunakan Satu phrase Untuk Inferno Ya Kenapa Ini adalah Inferno Single Target Ya Kecepatan Hawk Rider Untuk menghancurkan Defense Dan ya Tepat Disitu Tetap Tetap Keren Ya Karena Hawk Rider Berkumpul Menjadi satu Dan banyak Dan Inferno Pun bingung Alhasil Inferno Hancur Dan tepat disitu Juga diberi heal spell Karena ada 2 tesla Dan wow Keren Edian Mantap Tonhole 10 Versus tonhole 10 Ini Mister Bule Ira Queen Ira Cewek Ira 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 H Ya Dan Keren Witchesnya masih ada Dan bisa membersihkan Kanan dan kiri Keren sekali Good job Dan ini memang keren Kenapa keren Ya Sesuai dengan arahan Sang pemilik Jari ya Jadi mengarahkan Benar-benar tepat sekali Dan sesuai dengan Harapan Ya Memang kalau menang attack Kalau memang sudah Sesuai dengan harapan Ya pasti Insya Allah Ratal Oke Good job Dan itulah Hawk Raider Tonhole 10 Versus tonhole 10 Oke Masih adalah Satu video lagi terakhir Tonhole 10 Versus tonhole 10 Dan Ya kali ini saya rekap Hanya tonhole 11 Dan juga tonhole Sepuluhnya Oke Next Selanjutnya Tonhole 10 Versus tonhole 10 Nih Ricky Sotoy Kali ini menggunakan Gobo Witch Ya perhatikan 2 jump spell Ini adalah Inverno yang letaknya Dibikin jarak jauh Dan diserang dari Arak 1 dulu Jadi menghancurkan 1 Inverno terlebih dahulu Baru Menghancurkan Inverno kedua Dan tepat disitu Harus membawa Heal spell Oke mantap Dan ya Wow Wallbreaker Tanpa dibawa ya Jadi langsung menggunakan Jump spell Langsung menuju ke CC Disitu bisa mengarahkan juga Menuju Barbaran King Dan ya Hati-hati Jangan sampai Langsung masuk semua Ke daerah Rawan disitu ya Ada lubang disitu Dan tepat Ternyata di bagian tengah Tidak ada Giant Bomb Giant Bomb nya Diletakkan di antara Town Hall disana Bisa kita lihat disana Dan ya Membawa 1 free spell Untuk membokokan Inverno disini Wow Membokokan Inverno Itu Benar sekali ya Karena Si bowling-bowling ini Sangat sedikit Di bagian dalam Karena Dibagi di bagian luar ya Di witches Dan Sorry Di kanan dan kiri Ada bowler Dan juga witches Dan artinya apa Wow Keren sekali Dan inilah Sakitnya Witches dan bowler Untuk membersihkan Area luar Dari base kita Wow Perhatikan disini Archer Queen sudah mati Bowler Hanya terserah Sedikit sekali Dan ada witches Berapa disitu ya Dan tanpa menggunakan Golem sebagai Tameng disitu Kita lihat disini Ada Dua Archer tower Dan juga Satu cannon Dan juga Bomb tower Dan ya tepat Hanya memerlukan waktu 45 detik Untuk meratakan Dan ya Sangat cepat disini Yang namanya Skeleton Witches Dan juga Bowler-bowler disini Kerjasamanya Keren sekali Eh dian Mantap disini ya Oke Good job sekali Buat All Star Family Jaya terus ya Dan Rule-nya yang dipakai ini Lebih keren Ya kenapa Tidak ada yang namanya Mini Max Jadi War gabungan Town Hall 10 Max dibawa Town Hall 11 Max dibawa Town Hall 9 Max dibawa Dan ya Rule-nya adalah Attack sesama Town Hall Jadi Town Hall 11 Harus attack ke Town Hall 11 Town Hall 10 Juga harus attack Town Hall 10 Keren sekali Pokoknya tidak ada yang namanya Peraturan yang curang Edian Dan ya Terima kasih Saatnya Saya harus pamit disini Dan cukup sekian Harus like ya disini Dan komennya Oke terima kasih dan Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati